Halo, ketemu lagi dengan saya, Robin Malau di Kota Musik Podcast. Kali ini saya ingin bahas tentang Karang Taruna dan hubungannya dengan musik di Bandung. Memang apa hubungannya musik di Bandung? Yang aktif di sosial media mungkin sudah melihat di 17-an kemarin, sudah melihat foto yang ada bapak-bapak gitu. Dia sedang bicara, terus di seberangnya itu ada penonton ibu-ibu, di sebelah kanan panggungnya ada anak-anak pakai pakaian sesudah atau mau ngaji. Kemudian di tengah-tengah itu ada kereta api sedang nyebrang. Nah itu acara 17-an, dan kemudian yang besar itu adalah acara yang dibuat oleh Karang Taruna. Nah Karang Taruna itu kita kenalnya memang kebanyakan di acara 17-an. Tapi sebenarnya nggak hanya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya diperhatikan ya, kalau misalnya diikuti sejak dulu, itu Karang Taruna punya andil yang sangat besar memperkenalkan musik ke masyarakat luas dalam hal ini di Bandung. Jadi, orang jadi suka musik, jadi mendapat hiburan rutin dari live music, yang sampai ke daerah-daerah, yang sampai ke pelosok-pelosok, sampai dalam-dalam itu sebagai misalnya divasilitasi atau dilakukan atau dilaksanakan atau digelar oleh Karang Taruna. Nah, Karang Taruna itu sendiri sebenarnya sudah lama di sini. Kemarin saya bicara di Data for Life bulan lalu ya, Agustus ya benar. Bulan lalu saya bicara di sana, itu konferensi yang tentang data dan internasional. Oh dear, di tempat ketika saya presentasi itu kebetulan kebanyakan orang Indonesia. Di situ saya nanya, saya presentasi tentang Karang Taruna karena kami ada kerjasama untuk proyek pemataan bersama-sama dengan data bot pemilik event Data for Life tersebut. Nah, di tengah presentasi ketika saya mengenalkan Karang Taruna atau menyebut Karang Taruna, saya nanya beberapa orang yang tahu. Itu kira-kira kebanyakan di bawah umur saya sih, tapi itu kalau nggak salah kurang dari 45% yang tahu. Berarti memang banyak orang yang nggak tahu ini ada sebuah organisasi resmi yang potensinya besar dan bisa dioptimalkan gitu, untuk apapun termasuk untuk musik. Nah, sedikit cerita latar belakangnya, jadi ternyata Karang Taruna itu sudah lama banget. Banyak yang mengingatkan ini, oh ini sih buatan rezim order baru gitu ya. Secara resminya saya nggak tahu juga ya, apakah benar atau nggak. Tapi sebenarnya sejarah resmi yang digunakan oleh Karang Taruna itu adalah, Karang Taruna itu lahir di tahun 60-an. Waktu itu dibuat untuk sosial eksperimen. Jadi, untuk ya seperti apa yang terjadi sekarang, oleh anak muda, kemudian kegiatannya kegiatan sosial gitu. Dan itu hanya eksperimen belakang dulu. Kemudian di tahun 70-an, itu Gubernur Jakarta yang sangat visioner yang namanya Pak Alisa Dikin, dia menyupport. Dia pertama, apa namanya, orang dari pemerintah yang mensupport Karang Taruna ini gitu, karena melihat potensinya. Kemudian berjalan terus, banyak kegiatan dan ternyata ada hasilnya. Tahun 80-an itu oleh MPR disahkan sebagai Youth Development Platform, apa itu, platform pengembangan anak muda di Indonesia. Kemudian di era 90-an itu ada krisis ekonomi, waktu itu perkembangannya stagnan, meskipun demikian saya sih sering banget denger malah acara di Bandung itu malah makin ramai tahun 90-an, dan itu yang diganggang gitu, yang di... itu kebanyakan malah acara Karang Taruna. Cuman secara umum, secara nasional, karena waktu itu kegiatan Karang Taruna sendiri itu stagnan. kemudian di tahun 2000-an ya, di era 2000-an itu semakin besar lah, karena memang sudah sebuah organisasi resmi. Kesannya macam-macam ada yang dari gini, dari tadi 45 persen itu, kebanyakan dari mereka, itu melihatnya Karang Taruna adalah, oh iya, itu sih anak-anak muda miskin gitu, atau iya anak-anak muda yang tinggalnya digang gitu. Sebenernya enggak. Sebenernya semua anak muda tuh ya Karang Taruna gitu, cuman ada yang enggak tahu, kebanyakan enggak tahu gitu, dan merasa tidak perlu mungkin orang yang rumahnya tinggal di... yang tidak digang gitu. Tapi, sebenernya ini justru yang potensinya sangat besar gitu loh. hubungannya dengan musik ya, hubungannya dengan musik, bahwa musik sekarang itu terjangkau, karena harganya dari free hingga murah, range harganya dari free hingga murah, jadi terjangkau oleh banyak orang, berarti apa? Berarti reach-nya sangat besar gitu, sangat luas gitu, karena ya ini ya, bisa dijangkau oleh lebih banyak orang, dan Karang Taruna menjadi semakin relevan sebenernya, dengan model musik, penyebaran musiknya seperti sekarang gitu. Jadi, Karang Taruna itu tersebar di mana-mana. Contohnya di Bandung itu, ternyata 67% dari penduduk Bandung itu adalah, apa sebutannya, sebenernya, itu adalah anggota Karang Taruna, secara umur. Kemudian, di Bandung sendiri ada 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1567 RW, dan 16.000 RT. Nah itu, dari tingkat kecamatan itu ada ketua masing-masing, ada pengurus, kemudian di kelurahan juga ada pengurus, kemudian ada pengurus teknis di level RW dan RT. Dan, saya dengar dari beberapa pihak, itu satu RW sebenarnya punya jatah, satu, bikin satu konser gitu ya, size-nya gede atau kecil, atau, berbarengan dengan kelurahan, atau apapun, itu nggak tahu, tapi jatahnya begitu gitu. Berarti, ada 1.500 konser musik yang mungkin kecil ya, tapi ada 1.500 sebenarnya, di Bandung yang dilakukan oleh Karang Taruna saja gitu, dan itu lepas dari radar banyak orang gitu, karena capnya adalah, Karang Taruna itu amatir, Karang Taruna itu ya nggak keren gitu. Jadi, lepas dari radar orang yang, dari sponsor, lepas dari radar, anak-anak kreatif yang, yang tinggalnya tidak digang, dan seterusnya. Padahal, tadi sudah berulang-ulang kali saya, saya sebutkan bahwa, potensinya sangat, sangat besar gitu, karena jumlahnya, jumlah anggotanya yang sangat banyak. Nah, musiknya sendiri, akhirnya kan Karang Taruna, ya musik anak muda, apapun, dari mulai musik yang, kita lihat di MTV, sampai musik daerah, sampai musik, wilayah masing-masing gitu. Jadi, ini kaya banget, saya pernah ke, yang benar-benar saya perhatikan gitu, waktu itu ke Kecamatan Lengkong, itu ada Kulinari Night di sana, saya diundang kebetulan, untuk sharing tentang, musik dan Karang Taruna juga, itu, ya, ya dangdut ada gitu, tapi ada juga, tarian daerah, ada, penari yang, juara sampai ke luar negeri, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, itu hujan pun, masih pada ngumpul gitu, masih pada menikmati musik, karena, di situ saya lihat, ragamnya, ragamnya itu banyak sekali, jadi, bisa kelihatan sebenarnya, bakat-bakat itu, kalau misalnya kita, mau gitu ya, pengembang musik, gitu ya, atau siapapun lah, pemerintah, industri, dan, gak tau, siapa yang berniat, untuk mencari bakat, berniat untuk mengobankan musik, sebenarnya bisa, melihat, ke dalam, situ gitu, yang dalam sekali, yang ke dalam karangkaruna, gitu, karena di situ sebenarnya, ada depth, bahwa, untuk mengetahui, apa sih potensi, musik, dari, sebuah kota, sampai, ke istilahnya, ke pelosok-pelosoknya, gitu, sampai ke dalam-dalamnya, gitu, nah ini, meskipun luas, meskipun banyak anggotanya, memang, impactnya, gak pernah diukur, ini, sayangnya ya, jadi, meskipun, resmi, apa namanya, ini platform yang resmi, untuk pengembangan anak muda, yang sudah disahkan, ini tidak pernah, di, setidak kesah, tidak pernah tahu, ya, bahwa ada, ukuran, impactnya, gitu, jadi, yaudah deh, kesannya, yaudah deh, anak muda aja, gitu, yaudah, ya, kalau misalnya dikasih dana, dikasih dana, gitu, tapi, yaudah, biar, pokoknya mereka asal, asal, apapunnya, kegiatan aja, agak sayang juga ya, karena gak bisa berkembang, jadinya kalau misalnya hanya, hanya begitu saja, tidak ada, tidak ada pengukuran, tidak ada, kalau tidak ada pengukuran, berarti tidak bisa, ada pengembangan, gitu, karena mau ngembangin apa, mau gak ada ukurannya, gitu, jadi, itu, cukup, apa ya, sayangnya, kemudian, lewat, karang-karangnya juga, gitu, itu bisa, apa ya, salah satu yang membuat, audiens musik di Bandung, itu begitu, begitu berkembang, begitu, reseptif, begitu, apa, engage, gitu, kalau misalnya, orang, band itu, saya dengar, dari sejak jaman dulu, banyak yang ingin main di Bandung, karena apa, karena penontonnya begitu, gitu, jadi, bersambut, gitu, ya, tadi, reseptif, dan engage, gitu, which is, sangat krusial, untuk, sebuah, konser musik, nah, kenapa, karena, orang Bandung, itu terdevelop, untuk mendengarkan musik live, sudah lama, dan gak sadar, itu, banyak perannya, dari karang-karungnya juga, gitu, karena, saya ingat, banyak sekali, moment, yang, saya duduk, di kamar, atau di sedang santai, di rumah, malam, itu terdengar musik, di, ya, di lingkungan saya, gitu ya, di tetangga, atau di, di belakang tembok, atau apalah, terdengar lagu, ya apa, Rolling Stones, terdengar lagu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, itu, membuat, saya merasa, tidak, tanpa saya sadari, saya, saya, merasa hidup, di, lingkungan musikal, gitu, lingkungan yang, ya, kalau main musik, ya biasa aja, karena, ya, memang, nggak ada musik, di mana-mana, gitu, dan itu, itu kalang parahnya semua, jadi, peran itu ada, tapi kita nggak pernah hubungkan, nggak pernah kita ukur, nggak pernah kita bisa kembangkan, karena, ya itu tadi, nggak pernah di, di, di kembangkan itu, nah, saya, waktu, waktu, di, awal, akhir tahun lalu, akhir tahun lalu, ada, ada, pengurus, divisi musik, di British Council, itu datang dari London, ke Bandung, waktu itu saya, beliau mau, dia mau datang, terus saya undang, waktu itu saya, saya bawa ke Bandung, jangan ke Jakarta doang, saya bilang ke Bandung, yuk, kemudian saya sedang domisili di sini, saya ada proyek pengembangan, komunitas, musik, jadi saya ajak, kemudian saya ajak liling, ngobrol dengan beberapa, komunitas, dan, waktu itu saya bawa ke, PCCF, dari situ, Tita waktu itu, presentasi tentang, apa namanya, ada satu lah, program dari Batch, yang ada musiknya, musiknya itu, musik terbuka, gitu, yang enggak, 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 enggak di dalam gedung konser, which is, itu sangat lumrah, sementarnya, yang kita, di Bandung, termasuk, karang-karungnya ini, gitu, nah, di situ si, namanya Joel, Joel, bahasnya Joel, atau Joel, kayaknya Joel, dia ngomong, eh, gue agak-agak, terkesan nih, karena, kita di UK, sekarang, susah banget, ngajak orang keluar dari pop, untuk menikmati musik, jadi, musik itu jadi niche banget, gitu loh, jadi kecil, gitu, jadi, kita tuh, agak sulit mengembangin lagi, sementara kalian di sini, musik itu, menyentuh masyarakat langsung, gitu loh, jadi, apa, menjadi bahasa, atau media, yang, yang sangat kuat, karena reach-nya langsung ke masyarakat, gitu, itu satu hal yang, saya tidak pernah, karena saya nggak melihat itu, dari sudut pandang, orang yang datang dari, negara yang, industri musiknya, develop banget, gitu, yang maju banget, gitu, jadi, ternyata, bener, bahwa, musik itu, didekatkan, dengan masyarakat, lewat acara-acara yang dibuat oleh Karang Taruna ini, gitu loh, yang tadi, memang bukan Karang Taruna yang dipresentasikan oleh Tita di BCJF, tapi, Karang Taruna melakukan hal itu, membuat konser terbuka, yang, gratis, dan bisa didatangi oleh, bisa dikunjungi dan nikmati oleh siapa saja yang diberhasil itu, yang mau datang ke situ, yang memang dibuat untuk mereka, gitu, jadi, ini, ini, salah satu, evidence bahwa, musik begitu dekat dalam masyarakat itu, adalah salah satu peran utamanya, jembatannya adalah, event dari Karang Taruna, jadi, begitu, sebenarnya begitu krusial, cuma kita belum, belum ngerti aja, memang ada, apa, drawback, gitu ya, apa, dari, dari, dari musik gratis yang digelar oleh, Karang Taruna ini, kita, sulit banget, akhirnya, ketika sekarang, kita mau, apa, nge-push, undang-undang hak cipta, apalagi kita punya undang-undang hak cipta baru, relatif baru ya, udah dua tahun, sebenarnya, untuk, bisa berjalan, terutama di, di soal, performing rights itu kan, banyak, musik, atau musisi yang, manggung di, acara Karang Taruna kan, cover song banyak, itu kan gak pernah diurus tuh, gimana performingnya, itu, siapa yang ciptain, harusnya, perform, di sekian jumlah penonton, dapat duit berapa, gitu sih, si penciptanya, dan, berapa juga, yang bisa didapatkan oleh, performernya, gitu ya, yang, yang, membawakan lagu itu, jadi, itu agak sulit, memang, itu drawback, yang, yang harus dipikirkan bersama, gimana caranya, agar, bisa produktif, artinya, pengembangan musiknya jalan, dan kita bisa menghasilkan, spotting bakat baru, bisa discover bakat baru, bisa, hal-hal yang krusial, itu berjalan, tapi juga, komersialisasi, juga berjalan, gitu, nah ini, ini perlu, adalah, kalau satu PR, jika kita, memang benar-benar, mau serius, mengembangkan musik, salah satunya, lewat kekaraan tarunan, tapi, di luar itu, adalah, rich, musik, is the business of, reaching people, sekarang, bukan, sekarang aja sih, dari dulu, sebenarnya, tapi, sekarang, itu benar-benar, enormous, ini sudah, sudah tahu, semua, pebisnis, sudah tahu, semua pemasar, sudah tahu, semua brand, sudah tahu, semua politisi, sudah tahu, bahwa musik itu, adalah the business of rich, dan, sekarang, adalah salah satu, media, yang, yang sangat besar, gitu, untuk mencapai banyak orang, terutama anak muda, dan anak muda, itu adalah, prioritas di Indonesia, means, kalau, misalnya, bisa, merit, bisa punya media, untuk, mencapai anak muda, berarti, akan mencapai mayoritas, masyarakat, jadi, itu sangat besar, jadi, saat ini, saya, bekerja sama dengan, sekarang, tahunan, belum efektif, tapi, sudah ada konsep-konsep, seperti, kami akan melakukan, pemetaan, bakat, dan, inventory, inventaris, inventaris, lokasi-lokasi, musikal, itu, gak hanya, karena, karena ini, konteks sekarang, taruna, dan, konteksnya adalah, masyarakat, sosial, itu, termasuk, warung-warung tempat, orang, tak main gitar, jadi, gak hanya, gak hanya, yang resmi, gitu, gak hanya, kantor, I.O, atau kantor, artis manajemen, atau studio rekaman, band A, B, C, studio latihan, C, itu, dan lain sebagainya, bukan hanya itu, tapi, lebih dalam, dari itu, karena, kita mau bicara, musik, itu, dan impactnya, nah ini, mudah-mudahan, lancar semua, kita bisa jalan, ini ada dukungan, dari, ketua, karang-teruna, Bandung juga, visioner, yaitu, Vicky Satari, yang juga, ketua dari, BCCF, jadi, kami ini, berpartner, sekarang, membuat projek, yang namanya, musik karta, yaitu, musik karang-parunga, antara, projeknya, karang-parunga, Bandung, nah, tapi, dari pemaparan tadi, mudah-mudahan, tergambar, bahwa, untuk, untuk, untuk yang mendengar, mudah-mudahan, mencapai, apa, stakeholder, stakeholder yang, yang penting, gitu ya, yang bisa membantu, mendorong musik, agar lebih jauh lagi ke depan, nah, ini, kita bisa lihat, bahwa, karang-parunga itu, bisa, berperan banyak, sekarang, organisasinya ada, sudah, ada ketua baru, yang, ada ketua baru, yang, menganggap ini, dengan sangat serius, menggarap ini, dengan serius, anggota-anggota itu, sangat, sangat, apa, apa sih namanya, loyal, loyal, bahkan, cenderung militan, gitu ya, semangat banget, gitu, nah, ini, mudah-mudahan, bisa kita, kita, kita gunakan, saling membantu, dan, membawa musik, lebih jauh lagi, oke, Wali Kota Musik, bisa juga diikuti, di, tentunya di, atau kalau kamu sekarang, bisa saja mendengarkan, di SoundCloud, atau lewat, podcast di iTunes, tapi juga, selain itu, juga bisa didengar, eh, bisa juga follow, perkembangannya, di Facebook, Wali Kota Musik, kemudian di, Twitter, itu, at Wali Kota Musik, dan di website, walikotamusik.com, sini akan, kita bahas, banyak sekali, apa namanya, semua elemen-elemen, yang, berhubungan dengan, Kota Musik, so, hope, you enjoy the show, you enjoy the podcast, I'll see you, in the next show, cheers. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.